Oke teman-teman ya, saya mulai dari sini ya, atau sedikit review dari pembahasan yang saya share di video ya, tentang pemodelan atau perangkat pemodelan sistem. Jadi disitu saya sudah share tentang beberapa tool atau perangkat untuk pemodelan baik yang berbasis proses ataupun berbasis data. Ada flowchart, ada network diagram, yaitu menunjukkan pemodelan proses ya, flowchart atau logic flow. Ada juga proses map, ya enggak, disitu. Di videonya ya, teman-teman kalau yang sudah nonton, sudah menyimak, pasti nyambung ya. Kemudian ada lagi pemodelan apa, ada cycle ya, cycle view, cycle map ya, cycle map. Itu pun sama ya, sebetulnya konteksnya proses, menunjukkan sequence, ada urutan. Nah, tetapi kemudian ada juga tool yang lain yang berbasis data atau pemodelan data ya. Yang dia modelkan itu, kalau yang tadi proses, kalau ini aliran datanya ya. Contohnya adalah DFD, data flow diagram atau terjemahannya diagram aliran data, diagram aliran data ya, di mana dia punya level, ada leveling lah, ada diagram konteks yang level 0, ada level 1, level 2, level 3, ya bahkan bisa lebih gitu. Nah, intinya itu, kalau dia, yang digambarkan konteksnya adalah proses, berarti kan leveling-nya adalah sub-sub-prosesnya gitu. Kalau yang digambarkan sistem, sub-sub-sistemnya gitu. Nah, intinya adalah apa? Kita sudah membahas tentang pendekatan sistemnya. Ingat enggak, pendekatan sistemnya, disitu ada banyak tahapannya ya, enggak? Ada 13 kalau masalahnya, di dalamnya kan ada satu kotak tuh, model, ya enggak? Pembuatan model. Nah, ini maksudnya perangkat pemodelan itu adalah untuk membuat model tadi. Dan kita tahu bahwa, sudah kita bahas juga tentang klasifikasi model ya, disini. Sebelumnya, meskipun mungkin slide-nya tidak sama persis dengan yang ini. Ada klasifikasi model, ya berdasarkan kriterianya, Ya, itu macam-macam tuh jenis model itu ya. Contoh disini ya, disini. Coba saya besarkan dulu. Kita bisa membuat model sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, disini masing-masing model itu Apa namanya, punya karakteristik tersendiri. Ada yang berdasarkan kriteria fungsinya ya. Contohnya disini, fungsinya adalah untuk mendeskripsikan ya, menggambarkan. Si sistem nyata, bisa menggambarkan misalnya komponen-komponen sistemnya ya. Itu secara deskriptif apa adanya, menggambarkan gitu. Nah, ini bisa masuk tidak si tool yang tadi saya share. Misalnya apa tuh? Misalnya flowchart, bisa disebut sebagai fungsi deskriptif nggak? Dia menggambarkan tentang misalnya proses. Bisa ya, bisa mendeskripsikan. Nah, kemudian prediktif. Bisa nggak tool flowchart atau yang lainnya berfungsi meramalkan, memprediksi atau memperkirakan. Disini misalnya terjadinya X, maka akan menyebabkan terjadinya Y. Bisa juga, ya nggak? Kalau kita lihat dari urutan-urutan pada flowchart ya. Misalnya yang dicontohkan di video itu, saya contohkan misalnya proses antrian ya, antrian. Disitu misalnya ketika customer datang, aktivitas pertamanya. Maka itu kalau kita anggap sebagai kejadian X, terjadilah si customer datang. Maka kemudian apa? Kejadian berikutnya apa? Kejadian berikutnya adalah, dia akan melihat apakah ada space untuk antrian atau tidak ya nggak? Ada yang kosong nggak untuk dia masuk ke jalur antrian misalnya gitu. Itu adalah kejadian Y itu. Dia mengecek ya apakah jalur antriannya kosong atau tidak. Jadi ketika dia datang, X ketika X terjadi, maka dia kemudian selanjutnya adalah Y. Dia akan mengecek jalur antriannya kosong atau tidak. Kemudian setelah itu, kegiatan berikutnya adalah kalau kosong berarti dia masuk ke jalur antrian. Kalau penuh, dia menunggu. Misalnya menunggu di waiting room. Atau mungkin dia pergi, meninggalkan tempat. Dia prediktif. Contoh, salah satu contohnya begitu ya, prediktif. Kemudian apakah dia normatif? Terkait dengan norma atau nilai, ya mungkin ini nggak. Model normatif. Fungsi normatifnya tidak ada di situ. Nah, kemudian, kalau yang ini yang ikonik ya, ikonik misalnya market ya, market bangunan. Kita tidak ke sana karena memang pemodelan sistem yang kita pelajari sekarang ini lebih banyak nanti ke, arahnya itu sebetulnya ke manajemen science ya, atau operational research ya, teman-teman. Atau sebagian ke sistem informasi. Kalau yang arahnya ke operational research, operational research atau penelitian operasional, itu nanti kita banyak ke model simbolik nih di sini nih. Ya, kalau model analog itu contohnya, kalau di sini ada analog itu seperti alat praga biologi ya, kalau di sekolah-sekolah itu kita lihat itu ada jantung, ada gambarnya jantung, gantung paru-paru itu analog. Dianalogikan gitu, jadi seperti perbandingan lah, antara yang asli dengan yang si modelnya itu. Kurang lebih sama gitu ya bentuknya apanya, cuman yang ini satu plastik gitu ya, yang satu lagi nyata kan, yang sistem nyatanya, objeknya nyatanya. Nah, kalau yang OR ini kebanyakan kesimbolik. ya, fungsinya itu adalah menyimbolkan, membuat, apa namanya, melambangkan ya, simbol lah. Makanya simbol matematis ya nggak? Notasi matematik, itu kan simbol sebetulnya. Sehingga fisik dan prosesnya berubah, misal model matematik. Jadi kalau teman-teman sudah mengambil penelitian operasional satu, di situ teman-teman belajar linear programming ya nggak? Programa linear kan? Sudah ya belajar ya? Nah, di situ teman-teman, misalnya dihadapkan pada satu masalah ya. Misalnya masalah, mencari nilai, atau mencari, apa namanya, mengambil keputusan lah, berapa variabel X dan Y, atau X atau X2 gitu ya, yang bisa menghasilkan keuntungan yang maksimum. Berapakah jumlah X dan A atau B gitu ya, produk A dan produk B, yang harus diproduksi, supaya memberikan keuntungan yang maksimum. atau misalnya memberikan biaya terkecil ya. Itu simbol. Jadi, berubah tuh fisik dan prosesnya yang kita bicarakan tadi adalah, produk-produk-produknya ya, barang-barang tadi, misalnya A sama B, kan aslinya dia fisik ya nggak? berbentuk berwujud gitu, berwujud fisik. Tetapi ketika kita buat modelnya, itu menjadi simbol, ya nggak? Barang A yang ada wujudnya dan fisiknya menjadi, menjadi kita sebut barang A, atau kita sebut X1. Jadi simbolkan dengan huruf saja. Barang B juga sama ya. misalnya kalau tadi, saya sebut aja misalnya contohnya ya, yang satu, misalnya, apa ya, atau kita sebut misalnya, laptop, kursi, yang satu meja. Kursi itu kan fisik ya, barang fisik berwujud. Kemudian meja juga sama. Berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi, supaya memberikan keuntungan maksimum. Nah itu, si kursi kita simbolkan dengan A, atau X1, si meja kita simbolkan dengan B, atau X2, misalnya gitu ya. Jadi berubah tuh. Ya, disimbolkan. Itu disebutnya model matematik. Ini kita banyak nanti di sini, teman-teman ya. Pemodelan yang kita lakukan adalah, kita menggunakan yang klasifikasinya model simbolik. Jadi model matematis, seperti yang teman-teman sudah pelajari, di dalam program linear ya, itu adalah contoh dari model matematik, yang merupakan, yang berfungsi sebagai simbolik. Jadi model simbolik, bisa juga disebut model simbolik. Begitu. Nah, kalau tadi yang di-share di video oleh saya, itu adalah pemodelan proses, dia bisa berfungsi sebagai, di sini deskriptif, ya, deskriptif dan predictif, misalnya gitu. Oke, flowchart, kemudian network diagram, process map, cycle, cycle map gitu. Apalagi, DFD, ya, DFD, atau DAD ya. Seperti itu. Nah, kemudian, oke, ini sudah pernah kita bahasnya, jadi tidak usah diulang lagi, satu dimensi, multi dimensi. Statis, dinamis, ya, itu melibatkan elemen waktu, ya. Oke, nah, ini, kita nanti akan berhubungan dengan ini juga nih. Oke, ada deterministik, ada probabilistik. Ini kita akan berhubungan dengan ini juga ya. Secara informasinya, ya, kalau, kita mempunyai informasi yang lengkap tentang suatu sistem, ya, semua variable-nya, itu, diketahui, ya, dengan, dengan pasti, tertentu nilainya, maka, sifat dari modelnya itu disebut deterministik. jadi model deterministik, ya. Oke, misalnya apa? Misalnya, tadi, program linear itu, ya, yang teman-teman sudah pelajari, itu dia simbolik, matematik, dan juga deterministik, ya enggak? Sudah diketahui semua disoal, ya enggak? Misalnya, kalau tadi terkait dengan pengambilan keputusan, berapa jumlah kursi dan meja yang perlu diproduksi, maka, informasi untuk bisa menentukan jumlah kursi dan meja itu, semuanya lengkap, ada. Jadi mulai apa? Mungkin bahan baku yang dibutuhkan, ya, kemudian harga kursi dan mejanya, harga jualnya, ya, biaya produksinya mungkin, biaya tenaga kerjanya, ya, segala macam itu ada. Jadi sifatnya deterministik, teman-teman. Untuk case program linear tadi, ya. Tapi ada model probabilistik atau stokastik, ya, sama aja nih, ini sinonim, probabilistik, stokastik. Jadi informasinya hanya sebagian, sebagian, atau informasinya itu, ya, tidak menunjukkan nilai yang pasti, tertentu dari suatu variable, misalnya. Ya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah, bukan program linear, ya. Contohnya misalnya, nah ini nanti terkait dengan model simulasi yang akan kita pelajari. Ya, model simulasi. Model simulasi itu, bisa aja simulasi juga deterministik, ya, tidak selalu probabilistik, ya. Tapi yang akan kita mendalam nanti adalah model simulasi yang probabilistik. Jadi yang probabilistik itu, misalnya, kita hanya diberikan informasi bahwa, contoh tadi ya, yang program linear saya kembangkan, harga itu punya, harga kursi dan meja itu berdistribusi, misalnya. Tapi kalau harga jarang, ya. Harga itu cenderung tertentu, ya. Atau tetap, lah. Biaya, lah. Ya, biaya variablenya. Biaya variablenya itu, dia berdistribusi normal, misalnya gitu, ya. Atau berdistribusi uniform. Ada nilai minimum, ada maksimumnya. Berarti apa? Itu nilainya probabilistik, ya, kita nggak tahu. Misalnya, biaya variabel untuk kursi itu adalah antara 100 ribu sampai 300 ribu. Ya, berarti kita mau mengisi berapa? Nggak bisa, ya, nggak? Nggak bisa kita pastikan berapa nilainya si biaya itu, ya, nggak? Karena dia berdistribusi. Nah, di situ nanti kita akan menggunakan metode, misalnya, menggunakan random number, ya. Oke. Nah, begitu juga dengan meja, ya. Meja pun sama. Misalnya, dia pun biaya variablenya berdistribusi. Kalau biaya fix-nya, fix cost-nya, misalnya, dia tidak berdistribusi, dia jelas, setetap, ya. Tapi, biaya variablenya itu ada-ada dari data historis, ya, yang dikumpulkan selama sekian lama, gitu, ya. Selama, misalnya, setahun terakhir atau berapa bulan terakhir, ya. Itu ternyata berdistribusi misalnya berdistribusi apa, ya. Probabilitas, ya. Berdistribusi probabilitas, misalnya, gitu. Oke. Dari, misalnya untuk meja, dari 200 ribu sampai 500 ribu, ya. Kalau diambil, nilainya 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu. Nah, masing-masing punya probabilitas, ya. punya probabilitasnya. Misalnya yang 200 ribu itu, dari total data yang terkumpul, itu 10 persen, ya. 0,1 peluangnya, bahwa si nilai biaya variabel memproduksi meja itu, sebesar 200 ribu, misalnya gitu, ya. Kalau 300 ribu berapa? 20 persen peluangnya, berarti 0,2. Begitu, ya. Itu distribusi probabilitas. Contoh, gitu. Nah, jadi itu pun model, apa namanya, yang akan kita kembangkan. Dan itu tentunya model, lebih banyak ke model matematik, dan model simulasi. Nanti kita lihat apa bedanya. Model matematik yang, jadi model matematik, nanti kita akan lihat, ya. Dia bisa dua jenis. Ada yang analitis, dan non-analitis, atau simulasi. Cenderung kompleks, kalau simulasi. Jadi, untuk yang model probabilistik ini, apa namanya, nanti kita perdalam, lebih banyak untuk model simulasi, gitu. Model simulasi pun model matematis, ya. Tapi untuk yang non-analitis, kalau yang analitis itu, dia menggunakan rumus, teman-teman. Ada rumusnya. Seperti rumus apa? Misalnya, rumus mencari profit. Profit sama dengan revenue, dikurangi cost, gitu, ya. Pendapatan dikurangi biaya. Itu adalah keuntungan. Nah, itu sudah analitis, tuh analitis. Sudah ada rumusnya, gitu. Sama seperti programa linier. Ada rumusnya, kan, ya. Ada rumus-rumusnya, gitu. Suat dengan kasusnya, gitu. Nah, itu disebut model analitis. Model matematik, jenis analitik, ya, atau analitis. Tapi kalau yang simulasi, dia nggak bisa diselesaikan dengan analitis. Dengan cara rumus, nggak bisa. Makanya dia harus menggunakan simulasi. Rumusnya nggak kelihatan di situ, gitu, ya. Rumusnya inherent, lah. Maksudnya apa, ya. Tidak nampak di situ ada rumus, gitu. Tapi mencari solusi, tetap. Ya, prosesnya, ya, bisa disebut heuristik metodenya, ya. Metode heuristik. Heuristik. Ya, mirip-mirip dengan algoritma. Cuman kalau algoritma kan seperti metode simplex, ya. Itu kan sudah ada aturannya. Tapi kalau simulasi, dia tidak punya pola yang tertentu terus-terusan, gitu. Seperti itu. Kalau simplex, kan, ya nggak, dia berlaku seperti itu terus, gitu. Ya. Kalau ini, kalau simulasi, itu dia unik. Jadi, setiap masalah butuh model simulasi sendiri, gitu, ya. Masalah berikutnya, nggak bisa pakai model simulasi yang itu. Harus beda lagi. Bisa jadi butuh model simulasi yang berbeda. Unik, ya. Oke. Oke, ya. Ini, jadi kita lebih banyak ke situ, ya, pemodelannya. Oke, disini. Nah, disini nih, yang kaitannya sama analitik, kuantifikasi. Jadi, kita modelnya memang lebih banyak ke kuantitatif, ya. Kalau kualitatif itu, seperti flowchart. Itu model kualitatif, yang kita sudah bahas. DFD yang kemarin, yang di video itu, hampir semuanya kualitatif. bisa disebut mental, bisa verbal. Kalau verbal berarti kan sudah, kalau yang itu, yang sudah saya share di video, verbal semua tuh. Verbal tuh artinya ada kata-kata, ya nggak? Menggunakan kata-kata. Ini model verbal. Kualitatif verbal. Kualitatif bisa mental. Ada di pikiran kita nih. imajinasi, gitu ya. Tapi kalau flowchart, DFD, proses map, gitu ya. Kemudian apalagi, mind mapping tuh, mind mapping ya, teman-teman kan mungkin sering buat mind mapping. Model mind mapping tuh. Nah, itu mental yang di-verbalkan, ya. Jadilah model verbal, si mind mapping itu. Mind map. Oke. Peta pikiran, gitu. Mind map. Maka itu modelnya, disebutnya modelnya, model kualitatif verbal. Tapi ketika melibatkan angka, disebut model kuantitatif, ya. Nah, toolnya bukan lagi flowchart, bukan lagi mind map, bukan DFD, ya. Tools yang kita gunakan adalah, di sini, misalnya tadi program, apa namanya, analitik, ya. Rumus. Model matematik, nih. Kita gunakan model matematik. tulisnya tadi, misalnya dengan menggunakan program alinier, gitu. Atau, bisa non-linier, bisa juga, gitu. Begitu, ya. Nah, ini ada heuristik. Heuristik itu, model matematiknya diketahui, tetapi diselesaikan dengan algoritma untuk menghemat waktu. Jadi, mirip-mirip lah algoritma, ya. Si heuristik ini. Cuma, pembedanya, kalau algoritma itu cenderung menjadi pola, pattern, pattern, ya, yang bisa diulang, terus. Tapi, mirip lah, mirip, ya. Heuristik itu dengan, biasanya, ya, ada algoritma yang di dalamnya, gitu. Algoritma itu, sudah harus berlaku umum, tidak general, gitu, ya. Heuristik itu, ya. Jadi, penemuan, lah. Penemuan. Oke, nah. Kemudian, ada di sini model simulasi. Ya. Hanya diketahui mekanismenya, tidak diketahui model matematiknya. Tadi saya bilang, tidak diketahui model matematiknya itu. Misalnya, rumusnya tidak kelihatan, ya, tidak. Ketika kita membuat modelnya itu, tidak membuat rumus, gitu. Tidak, ya. Nanti kita lihat, lah. Nah, terkait dengan software, software atau alat. Software untuk membuat model, software pemodelan. Teman-teman, ini, pointer saya kelihatan, kan, ya? Yang merah ini. Kelihatan, kan. Oke. Nah, kalau untuk software-nya, alat bantu, apa namanya, aplikasinya untuk membuat model, kalau flowchart, ya, yang verbal tadi, ya. Jadi, kalau saya sebutkan agak-agak melompat-lompat itu, teman-teman harus pahami, ya, kayak flowchart itu, ya, dia termasuk model kualitatif, verbal, ya. Dia termasuk juga apa tadi? Bisa juga untuk yang descriptive dan predictive secara fungsinya, gitu, ya. Nah, itu alat bantunya software-nya bisa dengan menggunakan macam-macam, nih, yang umum misalnya Microsoft Visio, ya, atau Bizaji, ya, atau apalagi. Ya, yang paling sederhana mungkin dengan Word pun bisa, dengan Word, ya, ada draw, fasilitas drawing-nya, gitu, ya. Kemudian, banyaklah, gitu, tapi yang paling umum yang biasa saya gunakan adalah Microsoft Visio, ya, dan Bizaji, gitu. Itu adalah software untuk pembuatan model. Nah, sedangkan untuk yang model analitik, ya, dan juga simulasi, yang nanti akan kita pelajari, ini yang model kuantitatif, ya, itu kita akan menggunakan dua software, ya, itu pertama Excel, spreadsheet modeling, ya, dan pro model. Oke, ya, gitu. Simulasi statis, ya, statisnya itu dengan Excel, spreadsheet modeling, kemudian simulasi dinamisnya dengan pro model, gitu. Ya, jadi ini, ini hampir semua konseptual, sebenarnya model-model konseptual, ya, mayoritas, gitu. Jadi, model konseptual itu bisa menjadi, jadi dua, ya, ada model fisik, ya, model fisik ada model matematik, gitu, secara, bisa dibagi dua, lah. Ya, di sini kan teman-teman bisa melihat, nih, ada yang fisik, ada yang matematik, gitu. Matematik itu termasuk kelompok yang abstrak, lah, gitu, abstraksi, ya, dia abstraksi, gitu. Kalau fisik, dia ada wujudnya, gitu, ada bentuk fisiknya. selamat menikmati.